Saya bisa jelas terdengar, Ibu Rani. Jelas, terdengar. Baiklah, Bapak-Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Salam, Guru Penggerak. Salam. Maaf, ini suaranya kok. Berkembang. Mungkin ada di dimatikan, eh, di non-aktifkan speaker-nya. Pak Arian dan Bu Desi. Baik, saya oke, sudah bagus. Tidak berkembang. Bapak-Ibu yang saya hormati pagi ini saya tadi dari moderator untuk penggunaan kegiatan calon Dulu Penggerak belum dikirim, Mem. Angkatan 4, modul 1. untuk lebih lancarnya kegiatan ini mohon mikrofon semua Bapak-Ibu di mute dulu agar nanti pada saat presentasi pematerinya menjadi lancar. Baiklah, kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kehadiratmu karena berkatmulah kami semua kompleks Sekojo dan beberapa tamu akan mendengarkan presentasi kegiatan calon guru penggerak Bapak-Ibu Kompleks TK SD SMP Serstiga Pak Alemang. Mohon kiranya engkau memberkati jaringan yang kami gunakan agar semua bisa berjalan dengan lancar. Terpujilah engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah kita akan memulainya dengan kesambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Ludovica. Saya persilakan Ibu Ludovica. Terima kasih Ibu Riri selaku moderator. Apakah suara saya sudah bisa didengarkan Bapak Ibu sekalian? Baik. Bapak Ibu yang terkasih dari guru-guru TKS SD SMP 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 S3 yang kami hormati. Ibu Wakil Kepala Sekolah dari SD SMP S3 yang kami hormati. Ibu dari Kepala Sekolah TK Saberus 3 Ibu Ika yang kami hormati. Ibu Kepala Sekolah dari SD Saberus 3 Ibu Kristen Triutami yang kami hormati. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita haturkan kehadapan Tuhan bahwa di ujung tahun kita 2021 dalam semester ganjil tahun ajaran 2020 2021 kita telah bersama-sama juga mendampingi teman-teman kita baik dari TK SD SMP untuk bisa masuk di dalam kelompok guru penggerak. Dan tentu saja tak ingin juga dari teman-teman guru maupun para pimpinan melihat hasil mendengarkan hasil apa yang telah dikerima selama pembelajaran secara langsung melalui virtual yang seluruh Indonesia dari para guru yang terpilih dalam kelompok calon penggerak angkatan keempat kalau saya tidak salah dan ini luar biasa bahwa guru-guru kita yang ikut masuk dari kelompok Saferius bahkan dari TK Saferius 9 juga merupakan satu guru yaitu Ibu Elisafet merupakan salah satu anggota dalam kelompok penggerak ini. Ini luar biasa untuk Saferius kita perlu memberikan apresiasi kepada para guru kita, guru-guru muda yang mau bergerak dan tergerak untuk menggerakan sekolah. Maka pengimbasan pada hari ini adalah juga salah satunya yaitu dengan tujuan menggerakkan sekolah kita melalui gerakan dari para guru calon guru penggerak ini dan juga sudah ada guru penggerak pada angkatan satu yaitu Ibu Lia bergabung berkonsolidasi untuk bisa menggerakkan sekolah masing-masing baik yang di TK SD SMP Saferius 3 dan juga TK Saferius 9 mudah-mudahan dari baik yang muda maupun yang senior yang medior untuk bisa bergerak bersama hingga satu imah satu nada dalam gerakan di sekolah untuk menggerakan guru penggerak ini bisa mengembangkan sekolah kita tentu butuh dukungan juga bukan hanya dari para guru tetapi juga para karyawan staff untuk itu saya sangat berharap bahwa staff seluruhnya bisa hadir dalam kegiatan pengimbasan dari calon guru penggerak pada periode pertama ini supaya juga ada banyak hasilnya bisa kita konsolidasikan dengan para guru tentu saja guru-guru ini juga membutuhkan fasilitas dan dukungan dari para staff di SMP TK SD Sabedus 3 dan juga penggerak dan guru penggerak ini untuk bersama-sama bersatu mengembangkan sekolah kita melalui pengimbasan pada hari ini selamat untuk semuanya selamat untuk kita mari kita bersama-sama bergerak dan menggerakkan hati kita untuk tergerak mengembangkan sekolah kita selamat pagi terima kasih terima kasih ibu Ludo yang sudah memberikan tata sambutan kita semua patut bersyukur ya karena di komplek TK Saberius dan TK SD SMP ini ada bu Lia dari TK 103 ada Memelda dan ibu Susan dari SD 103 juga ibu Leni dan serheri kita selamat di semua gantung yang menjalankan di TK Saberius 9 baiklah sebuah pantun untuk lima guru penggerak yang keren ya musim hujan banyak bermunculan kata kata hijau banyak yang mencari calon guru penggerak kita ikuti mereka akan berpresentasi ya oke selamat untuk mereka semua langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya untuk para pemateri yang keren ini pada yang tidak semuanya laki-laki ya seri-hiri paling ganteng sendiri untuk presentasi silahkan Ibu Lenny untuk memandu teman-temannya terima kasih oke baik terima kasih Ibu Riri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan kami ya berlima berterima kasih sekali pagi-pagi sudah saya minta tolong untuk jadi MC Ibu Riri dan Ibu Riri profesional sekali ya sehingga walaupun dalam waktu satu menit bisa jadi MC terima kasih Ibu Riri baik Bapak Ibu semua selamat pagi izinkan Kami bukan menggurui, tetapi kami hanya membagikan apa saja kegiatan dan apa yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti calon guru penggerak. Dan memang dalam tugas kami, kami juga diminta untuk memberikan aksi nyata atau kontribusi untuk sekolah apa yang sudah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Jadi Bapak-Ibu kami mohon kami berempat untuk memberikan apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Baik Bapak-Ibu, saya akan memulai dari modul 1.1 kami, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara. Mohon untuk share screen Bapak-Ibu. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Oke. Bapak-Ibu kami berangkat untuk mempelajari selama menjadi CGP nantinya 9 bulan ke depan. Kami mulai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini adalah seorang, beliau adalah bapak pendidikannya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwa anak itu dituntun ya, menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kita lihat di situ ada bagian yang memang di blok warna merah, artinya tugas kita adalah menuntun ya, kekuatan kodrat pada anak-anak, agar anak-anak menjadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, itu dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, kita sebagai pendidik, Bapak-Ibu, itu tugas kita itu menuntun, menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat yang sudah ada pada masing-masing anak. Tentunya setiap anak memiliki kekuatan masing-masing antara anak pertama dengan anak kedua, A atau B, itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Nah, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya itu adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia hidupnya, lahir atau batin, tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persahabatan atau rakyat. Jadi, anak-anak kalau belajar itu Bapak-Ibu sebenarnya harus merdeka, harus bahagia. Tidak ada tekanan dari manapun, dari pihak manapun. Nah, pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang berpihak pada anak itu? Pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan Bapak-Ibu, dalam pangkuan kita ya. Karena hanya ada dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak. Dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi, kalau kita punya siswa ya, kadang kita misalnya, kadang kita memang ada rasa ingin marah gitu kan. Kadang kita melupakan bahwa kita itu harus menyapa anak, memberikan kasih kepada anak seperti itu. Kita kadang lupa dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya anaknya tidak buat tugas ya Bapak-Ibu ya, kadang kita rasanya mau marah seperti itu ya. Mau kata-kata, sudah lah, nggak usah dikasih nilainya. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu. Latar belakang dia di keluarga seperti apa. Kemudian apa yang sedang dia alami. Nah, itu kita belum tahu. Kita sudah menjas bahwa, oh anak ini nggak buat tugas, sudah lah nilainya. Kadang kita berpikirnya seperti itu. Padahal kita tidak tahu apa yang sedang terjadi pada anak ini. Seperti itu. Nah, ini yang sangat menarik. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Jadi, anak itu bukan sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Sesuai keinginan Bapak-Ibu guru atau sesuai keinginan orang tuanya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, maka tujuan pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini dalam arti bukan megang tangannya ya Bapak-Ibu ya. Tapi memfasilitasi, membantu anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, kalau ada mengatakan bahwa anak itu... Bukan tabula rasa. Artinya anak itu sudah punya garis-garis ya. Seperti garis tangan, seperti itu yang masih samar-samar. Dan tugas siapa untuk menebalkan ini sesuai dengan kodrat yang dia sudah punya. Nah, maka itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis yang sudah yang samar-samar tadi. Jadi, bukan kita yang memaksa anak ini untuk sesuai dengan keinginan kita ya. Apalagi sekarang Bapak-Ibu saya terasa itu sudah menjadi orang tua. Saya memaksa, oh saya ini bisa matematika. Berarti anak saya harus bisa matematika. Nah, itu salah. Setelah mempelajari modul ini, saya itu salah. Kita harus tahu dulu garis samar-samar anak kita ini apa. Sama seperti siswa kita. Tidak bisa kita pukul rata, semua siswa kita itu harus bisa matematika. Tidak. Karena mereka sudah mempunyai garis tangan ataupun bukan tabula rasa tadi. Nah, berangkat dari hal itu, maka Ilki Hajar Dewantara ini mengibaratkan Bapak-Ibu kita itu sebagai seorang petani. Di sini ada kutipannya, seorang petani buka kurung dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi, kita itu sama seperti seorang petani yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi, tugas kita ini sebagai seorang petani. Kalau yang kita ingin tanam adalah jagung, ya pasti tumbuhnya jagung ya Bapak-Ibu ya. Tidak mungkin kita tanam jagung mau tumbuhnya misalnya jadi kelapa. Seperti itu tidak bisa. Itu namanya memaksa. Nah, maka kaitannya apa tadi tabula rasa? Nah, kalau kita lihat di sini, di sini tugas kita itu adalah menuntun tumbuhnya. Nah, yang diibaratkan jagung ini adalah si anak tadi. Ya, kalau dia sudah tumbuhnya jagung, kalau memang bakat minatnya memang seperti dia di bahasa atau di matematik atau di bidang seni, nah maka tugas kita adalah menuntun untuk tumbuhnya bibit ini untuk menjadi subur. Jadi, kita tidak bisa memaksa anak ini harus menjadi buah yang lain. Tugas kita petani itu adalah merawat si tanaman ini. Seperti itu kan Bapak-Ibu ya, kalau kita mau tanam jagung ya tunggungnya jagung. Tapi ya ada dua pilihan, dua opsional. Apakah jagung ini akan tumbuh dengan buah yang besar, buah yang subur, atau memang dia tidak jadi buah, malah dia mati. Nah, itu adalah tugas kita sebagai seorang petani. Jadi, Bapak-Ibu kita diibaratkan sebagai seorang petani, kita sebagai guru ini. Anak ini mau jadi apa? Mau jadi bidangnya di mana? Tugas kita adalah menyapa. Anak-anak sekarang mungkin haus dengan kasih sayang ya. Orang tua di rumah sibuk bekerja, apalagi masa pandemi. Nah, maka tugas kita itu mengetahui untuk tahu apa tugas, apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak. Nah, Ki Hajar Dewantara ini, ya ada tiga. Jadi, inilah tugas kita di depan sebagai memberi teladan, kita sebagai seorang teladan ya. Teladan ini sangat luas, nanti bisa dijelaskan oleh bagian kami masing-masing. Teladan ini kita memberikan teladan sebagai seorang guru, ya. Kalau kita terlambat, berarti bagaimana kita menuntut siswa kita untuk tidak terlambat? Contohnya seperti itu. Kalau kita sendiri misalnya tidak rapi berpakaian, bagaimana kita ingin menuntut siswa kita rapi untuk berpakaian? Karena kita di depan posisinya. Siswa itu melihat kita sebagai seorang teladan. Mungkin mereka berpikir guru itu sempurna, ya. Padahal kita perfect di depan mereka itu untuk memberikan teladan. Dan di tengah memberi bimbingan, kita bimbing anak-anak kita. Di belakang kita memberi dorongan, ayo kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa untuk meraih ini, nilai kamu pasti bagus. Nah, itu tugas kita ada tiga. Di bagian depan, di tengah, dan bagian belakang. Nah, Bapak-Ibu, penjelasan di atas itu saya ibaratkan dengan sebuah gambar ilustrasi seperti ini, ya. Filosofi pendidikan Kihajar Dewantara, ada Ingar Sosung Tulodo, Ingmadyo Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Nah, ini Bapak-Ibu gambarnya. Jadi, kita itu berharapkan untuk merdeka belajar tadi. Di situ juru taninya itu adalah guru, ya, benihnya adalah siswa-siswi kita. Kemudian lahannya itu siapa? Lahannya itu adalah sekolah, ya. Peralatan itu adalah proses pembelajaran yang akan kita buat, ya. Di situ ada yang menanam, kemudian ada yang menanam untuk menjadi merdeka belajar. Jadi, di sekolah itu untuk hal yang bahagia, ya, yang tidak ada tekanan, yang tidak dimarah-merahi seperti itu. Nah, ini contoh ilustrasi yang di dalam bayangan kita bahwa inilah kegiatan yang di sekolah, ya. Kalau kita menginginkan sebagai seorang petani, kalau kita misalnya profesi kita adalah seorang petani, maka kita pengen, ya, untuk hasil kita itu buah yang kita hasilkan itu banyak, kemudian subur, dan semuanya besar. Atau lakunya dengan harga jualnya tinggi. Maka kan itu adalah impian kita. Nah, maka kalau kita sebagai seorang petani, Bapak-Ibu, ini juga yang harus kita impikan terhadap anak-anak kita, ya. Jadi, di sekolah itu bukan hanya memberikan, mentransfer secara materi, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik kita sesuai dengan yang kita inginkan atau yang berkarakter yang baik. Percuma, pintar, tapi tidak ada karakter yang baik seperti itu, ya, Bapak-Ibu. Jadi, inilah gambaran yang harus kita miliki, ya, sebagai seorang pendidik dan di komplek kita, ya, FTK, SD, SMP. Disinilah gambaran kita bahwa kita seorang petani, loh. Saya bukan seorang petani, tapi digambarkan sebagai seorang petani untuk mendapatkan bibit yang baik dan berkompeten, Bapak-Ibu, ya. Baik, Bapak-Ibu, saya kira modul 1.1 kami yang saya sampaikan menurut Ki Hajar Dewantara cukup sampai di sini. Nanti, untuk modul berikutnya akan disampaikan oleh, yang kedua, oleh Memelda untuk modul 1.2. Terima kasih, Bapak-Ibu, sudah mendengarkan saya menyampaikan pengimbasan untuk modul 1.1. Terima kasih. Selamat pagi. Lanjut ke Memelda. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah memelaparkan materi modul 1.1. Masih semangat ya, Bapak-Ibu, ya, semuanya. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan dengan materi modul 1.1. Terima kasih, Bapak-Ibu. Oke, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Masih semangat ya. Baiklah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pembentukan nilai diri. Suka atau tidak, di luar kelebihan dan kelemahannya, baik atau tidak karakternya, guru sudah terlanjur dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat kita. Guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi muridnya. Kini, pilihannya adalah memanfaatkan kesempatan itu dengan sengaja atau membiarkannya lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Menjadi teladan harus diusahakan secara sadar. Menurut Lungkin 2008, menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Guru ini membantu muridnya memahami nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka sendiri. Kemudian mereka mempercayainya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siapa mereka hingga kemudian mereka terus menghidupinya. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Dan juga guru adalah seorang tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Serta guru memberikan kesempatan untuk mengembangkan lingkungannya di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Dengan demikian, guru patut mengembangkan lingkungan yang sifat fisiknya ekstrinsik dan yang sifatnya psikis atau intrinsik. Sedangkan emosi adalah bagian utama dari lingkungan yang sifatnya psikis dan intrinsik yang dapat dipengaruhi dan harus dipertimbangkan pengembangannya oleh guru. Profil pelajar Pancasila Merdeka belajar yang sedang dicanangkan memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maesah, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Ada enam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maesah, dan berahlak mulia. Ini dapat ditunjukkan dengan pelajar yang mampu menerapkan nilai-nilai agama yang dianudnya, yang ditunjukkan dengan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, menghargai segala bentuk ciptaannya dengan cara menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan yang baik dengan orang yang ada di sekitarnya, serta memiliki integritas. Maksudnya di sini sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain. Atau juga bisa merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Serta menghargai perbedaan dan mempunyai empati pada orang lain. Yang kedua, pelajar yang memiliki dimensi profil berkebinekaan global, yaitu pelajar yang memiliki integritas diri yang matang dalam menerima segala perbedaan dan keberagaman. Pelajar yang dapat beradaptasi dengan segala keberagaman budaya daerah, nasional, global, namun tetap memegang nilai-nilai budaya luhur bangsanya. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, kemudian memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Yang ketiga, pelajar Pancasila dengan dimensi gotong royong, yaitu pelajar yang mampu bekerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan dengan cara mengembangkan komunikasi yang baik dengan komunitasnya. Mampu menundukkan sikap menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam kontribusinya dalam pencapaian tujuan bersama. Karena kita memahami kita adalah makhluk sosial, tanggap terhadap lingkungan sekitarnya dan mau berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Kemudian yang keempat itu seorang murid yang memiliki dimensi mandiri. Berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan dirinya dan prestasinya yang didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Nah, murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengolah dirinya, maksudnya itu pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Yang kelima, seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis. Nah, maksudnya di sini mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Nah, murid di sini mampu menyaring informasi, mengolah serta mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisis serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Kemudian, murid yang bernalar kritis memiliki sikap terbuka terhadap perubahan yang ada, namun bisa menyaring informasi dengan baik. Kemudian yang keenam, murid yang memiliki dimensi kreatif. Berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, kemudian bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan sekitarnya. Murid yang kreatif mampu menghasilkan gagasan yang orisinal, menciptakan karyanya sendiri, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi pemecahan yang dihadapinya. Nah, dari pembahasan tentang enam dimensi profil pelajar Pancasila, enam dimensi tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus dimiliki oleh murid. Karena jika salah satu tidak dimiliki, maka menjadi tidak bermakna. Oke, berikutnya nilai-nilai guru penggerak. Nah, ada lima macam nilai. Yang pertama itu mandiri, refleksif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, di sini guru mandiri maksudnya mampu senantiasa mendirinya untuk melakukan akli serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Kemudian guru mandiri itu maksudnya mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri, membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Hal ini terutama muncul dalam aspek pengembangan dirinya. Seorang guru termotivasi untuk mengembangkan dirinya itu tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas. Guru penggerak mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas dirinya tanpa perlu dorongan dari pihak yang lain. Kemudian nilai yang kedua adalah reflektif. Reflektif di sini maksudnya guru mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Guru yang memiliki nilai reflektif mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya lalu melakukan evaluasi terhadap apa hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Apa yang dievaluasi tentu saja beragam. Bisa terdapat kekuatan dan keterbatasan diri sendiri kemudian pendapat yang dimiliki oleh diri sendiri dan lain-lain. Guru yang mereflektif tidak hanya berhenti sampai berefleksi namun juga sampai melakukan aksi perbaikan yang bisa dilakukan. Kemudian mereka juga senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima kumpan balik dari orang-orang di sekelilingnya. Nah, jadi reflektif ini juga kita bisa lakukan di kelas misalnya setelah pembelajaran kita minta tanggapan anak-anak ya bagaimana proses pembelajaran hari ini tadi belajarnya tadi itu apa saja menyenangkan atau tidak seperti itu. Jadi kita bisa tahu oh tadi kita di kelas itu seperti ini yang kita lakukan tadi. Jadi misalnya ada kekurangan kita bisa memperbaiki untuk di kemudian hari. Kemudian nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif ini berarti mampu membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Contohnya kolaborasi atau kerjasama terhadap orang tua murid dan komunitas terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, guru penggerak diharapkan mampu merangkul semua pihak itu. Nah, perlu diperhatikan kolaboratif itu mampu muncul dalam perilaku seperti kerjasama, berkomunikasi, memahami peran masing-masing pihak dalam suatu situasi tertentu, termasuk memberikan feedback juga merupakan bagian dari kolaborasi. Yang keempat adalah inovatif. Inovatif di sini maksudnya guru mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Nah, untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut diperlukanlah jiwa inovatif dari seorang guru agar bisa datang dengan penyelesaian masalah yang mungkin tidak bisa, tidak biasa, namun tepat guna. Nah, nilai inovatif ini juga mendukung keterbukaan para guru terhadap gagasan serta ide yang muncul dari luar dirinya untuk memecahkan masalah, mencari informasi lain yang bisa mendukung prosesnya. Kemudian yang terakhir berpihak pada murid. Nah, maksudnya di sini adalah berarti seorang guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru didasari pembelajaran murid terlebih dahulu. Segala hal yang kita lakukan harus tertuju pada perkembangan murid, bukan pada pemuasan diri kita sendiri maupun orang lain yang berkepentingan. sebagai seorang guru yang memiliki nilai ini, kita selalu harus berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik, dan sebagainya. Oke, baiklah, demikianlah paparan materi mengenai nilai guru penggerak, dan kita lanjutkan lima peran guru penggerak. Yang pertama, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga, menjadi coach guru lain, keempat, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir, memwujudkan kepentingan murid. Memwujudkan kemimpinan murid. Yang pertama, itu menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya di sini adalah membuat murid nyaman untuk belajar. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian apakah lingkungan belajar di sekolah sudah cukup sejahtera, agar anak bisa belajar dengan maksimal, seperti itu. Seorang guru tentunya berperan besar dalam membuat lingkungan sekolah yang nyaman untuk para muridnya. Dan juga, mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid, dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kegiatan menggerakkan komunitas praktisi ini bisa melalui kegiatan MGMP atau KKG sekolah dan tingkat kota. Kemudian, memberikan pelatihan kepada teman sejawat menggunakan IT yang berbasis aplikasi. Dan yang ketiga, bisa juga dengan mengumpulkan guru serumpun untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Maksudnya, coach di sini adalah mentor. Menjadi mentor rekan sejawat dalam pembelajaran atau pelatihan menyusun IRPT. Nah, jadi di sini kita, misalnya ada teman kita yang mungkin belum paham, kita bisa saling membantu, ya. Sehingga apa yang akan kita lakukan untuk murid itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, yang kedua, menjadi coach dengan mendeteksi aspek yang harus ditingkatkan dari rekan sejawat sehingga dapat meningkatkan performa pembelajaran. Oke, berikutnya, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini maksudnya yang pertama, mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif bersama para guru dan pemangku kepentingan. Yang kedua, memberi dukungan pada teman sejawat melalui interaksi dan kolaborasi bersama. Nah, yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini kita bisa lakukan dengan pembentukan perangkat kelas dan juga kesepakatan kelas, ya. Membuat kesepakatan kelas. Kemudian, memimping murid untuk mengembangkan bakatnya karena setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian, mendorong peningkatan kemandiriannya. Kita bisa mendorong kemandirian tersebut dengan cara, misalnya, melatih mereka untuk berani berpendapat di depan kelas atau berani untuk tampil ke depan, ya, seperti itu. Kemudian, berikutnya menjadi tutor sebaya. Mungkin itu saja, ya, yang dapat kami sampaikan di modul 1.2 ini. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan wawasan baru kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Oke, baiklah, materi berikutnya kita akan lanjutkan kepada Ibu Susan. Kepada Ibu Susan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, apakah masih semangat? Oke. Supaya kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu, ya, Bapak Ibu. Supaya kita tidak tegang, ya. Kita tepuk semangat bersama-sama, ya. Tepuk semangat. 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 Uwi, uwi. Uwi, uwi. Yeay. Nah, tentunya dengan motor semangat, kita akan menghadapi segala sesuatu dengan semangat. Bapak Ibu, setelah tadi Ibu Leni dan Memelda sudah menyampaikan materi di modul 1.1.2, dan sekarang saya akan menyampaikan materi di modul 1.3. Di sini, di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, tentunya kita semua memiliki sebuah impian. Di sini, murid impian seperti apakah yang Bapak dan Ibu impikan. Tentunya semuanya memiliki impian yang berbeda, yang nanti mungkin tujuannya sama. Apakah yang akan diharapkan ke depannya bagi murid kita. Nah, anak Bapak-Ibu, di sini saya akan memulai dari karya satu. Mari menyatakan visi kita melewat karya. Imajiku tentang murid di masa depan. Nah, di sini kami sebagai CGP diminta untuk membuat gambaran. Ini saya mencoba membuat gambar, gambarnya tidak begitu bagus, tapi gambar yang sederhana ini namun memiliki banyak arti. Artinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan bakat, minat yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, materi yang saya sampaikan ini terkait dengan modul 1.1 yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Leni. Kita sebagai guru harus ingarso, suntulodo, ingmadio, mangunkarso, murihandayani. Artinya, kita sebagai pendidik mampu menjadi suri tauladan bagi murid. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ternyata sesuainnya belum tampil ya, karena mungkin kendala dengan jaringan. Saya akan menambahkan sedikit untuk presentasinya. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Sudah muncul. Dan disini, ini adalah gambaran yang kami buat. Gambarnya tidak begitu menarik, tetapi tadi sudah saya jelaskan banyak memiliki arti. Tadi Ibu Leni juga sudah menjelaskan bahwa kita guru adalah sebagai, diibaratkan sebagai seorang petani. Dan murid-murid ini adalah sebagai benihnya yang akan kita tanam. Dan bagaimana kita menuntunnya, memberikan contoh, memberikan semangat, maupun memberikan dorongan. Untuk selanjutnya, pada karya dua, kita merangkai mimpi lewat kata-kata. Saya memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkebinekaan global. Serta mampu mengeksplor hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, kita dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat. Kodrat dibagi menjadi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, di sana murid dilihat dari kebiasaan lingkungannya. Dari lingkungan rumah, sekolah, maupun dari lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat perkembangan zaman, kita bisa melihat bahwa kondisi saat ini, anak-anak kita termasuk dalam kaum milenial. Yang mereka sudah memiliki banyak kemampuan, baik di bidang gadget. Tentunya mungkin kita sendiri dibandingkan anak-anak akan lebih canggih terhadap anak-anaknya. Jadi, makanya melalui kegiatan ini, kita bisa mengupdate diri dengan melihat bagaimana perkembangan zaman agar kita tidak begitu ketinggalan dengan anak-anak. Yang kedua adalah, sekolah saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda dan bermacam-macam karakter. Sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang aman, nyaman, serta menyenangkan untuk belajar dan bermain. Guru di sekolah saya yakin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tadi sudah dijelaskan di modul 1.1 dan 1.2. Untuk selanjutnya, guru di sekolah saya paham bahwa guru merupakan sosok penuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Untuk di karya 3, kita diminta untuk mengartikulasikan visi kita tentang murid dan sekolah yang kita impikan dalam satu kalimat. Di sini kita CKP memiliki sebuah impian dalam bentuk visi. Di sini mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa materi tadi sudah disampaikan. Profil pelajar Pancasila itu ada enam. Yang pertama, iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Tentunya dari visi ini kita nanti akan berharap bahwa murid-murid kita nanti akan mencapai profil pelajar Pancasila menuju merdeka belajar. Untuk selanjutnya, kita akan melihat kembali tentang mengelola perubahan yang positif. Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, perlu ada perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu dari tujuan visi. Yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis tak. Dan membayangkan tentang garis finis yang akan kita tuju. Seperti apa yang kita ingin capai untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan. Maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma ini disebut sebagai inquiry appreciative atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dari perubahan positif ini tentunya kita dapat membuat visi dengan tahapan bakja. Nah, Bapak-Ibu, kita sebagai CGP tadi diminta untuk membuat visi dengan tahapan bakja. Ya, bakja itu singkatan dari, di sini sudah saya tampilkan tentang yang B itu buat pertanyaan utama. Ya, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang ingin atau diimpikan. Yang A, itu tentang ambil pelajaran. Jadi, kita dapat mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Sedangkan yang G, adalah kita diminta untuk gali mimpi dengan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan yang terjadi di sekolah kita. J, jabarkan rencana dengan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada atur eksekusi sini, kita diminta untuk memutuskan langkah-langkah yang akan kita ambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi memwujudkan visi dengan cara perlahan-lahan. Bapak-Ibu, kita paham bahwa visi kita tidak secepat itu kita laksanakan, tetapi adalah sebuah impian yang nanti menjadi sebuah harapan dengan kita lakukan secara perlahan dan konsisten, tentunya apa yang menjadi harapan atau menjadi cita-cita kita akan tersampaikan untuk menuju merdeka belajar. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui visi kita atau membuat visi melalui bakja, kita juga harus mengetahui pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan. Nah, pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan itu untuk mengetahui sumber daya yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, untuk mengetahui siapa saja yang akan diajak untuk bekerjasama. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai dan peran guru penggerak salah satunya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat atau membentuk komunitas praktisi. Di sini, ini sangat diharapkan dalam pemetaan kekuatan untuk menuju perubahan di sekolah kita. Untuk selanjutnya adalah untuk mengetahui peran dan manfaat yang akan didapatkan. Jadi, kita nanti dari pemetaan yang ada di sekolah kita, kita nanti akan mengetahui peran dan manfaat yang nanti akan kita dapatkan bagaimana perubahannya itu. Untuk pemetaan kekuatan dimulai dari kita sebagai CGP, calon guru penggerak, yang pertama adalah memiliki motivasi yang tinggi. Tentunya kita sebagai CGP harus bisa memotivasi diri sendiri bagaimana kita dapat melakukan hal ini dan bagaimana kita bisa membagi hal-hal baik atau praktek-praktek baik yang kita dapatkan melalui pembelajaran yang kita ikuti. Yang kedua adalah memiliki visi ke depan. Jadi, visinya sudah saya sampaikan tentang pembelajaran yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Sentuh selanjutnya adalah mampu merefleksikan untuk perbaikan diri. Jadi, dari apa yang sudah kita lakukan, kita sebagai CGP diminta untuk mengevaluasi, merefleksikan hal-hal apa yang kurang dalam diri kami dan apa yang harus kami perbaiki agar apa yang kami lakukan nanti akan menjadi perbaikan bersama. Untuk selanjutnya adalah menggerakkan praktisi. Nah, mungkin salah satunya dengan berbagai ilmu dalam webinar ini kita sudah memulai praktek baik kita untuk berbagi ilmu. Untuk selanjutnya adalah percaya diri, yakin dengan diri sendiri bahwa kita harus yakin bahwa kita bisa untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik yang tujuannya nanti akan berpusat pada perkembangan sekolah kita untuk kemajuan kita bersama. Dan yang terakhir adalah mampu menyampaikan gagasan diri. Mungkin melalui kegiatan ini banyak-banyak ide atau pendapat yang bisa kita sampaikan ataupun hal-hal baru yang bisa nanti dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kita harus melihat tentang faktor pendukung dari kekuatan itu. Faktor pendukung yang bisa kita lihat bahwa di sini Yayasan Syafiris Palembang telah mendukung kegiatan kami. Kami sebagai CGP untuk mengikuti kegiatan ini sudah meminta izin secara langsung baik itu tertulis maupun kita bertemu dengan Romo. Dan Romo sangat mendukung tentang kegiatan ini. Selain itu dari Dignas Pendidikan dan Pengawas Sekolah. Kita ketahui bahwa melalui program guru penggerak ini di sekolah-sekolah lain banyak sekali yang sudah mengikuti. Jadi puji Tuhan kita semua diberi kesempatan di Sekolah Saverius untuk mengikuti kegiatan ini. Selain itu faktor pendukung yang ada di sekolah kita atau lingkungan kita adalah dari sumber daya manusianya. Baik dari kepala sekolah, guru, CGP dan kita ketahui bahwa di komplek kita ada satu GP, guru penggerak. Yang itu nanti akan menjadi pelopor dan menjadi penyemangat kita semua. Selain itu juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lodo kita berperan bersama baik itu dari guru, tenaga, lab dan karyawan, di sini ada tata usaha, ahli perpustakaan dan petugas UKS. Dan yang perlu kita kembangkan adalah kolaborasi, semangat dan komitmen, komunikatif dan refleksi. Untuk yang kedua adalah kekuatan dari murid. Di sini kalau kita lihat bahwa murid itu sudah memiliki semangat untuk belajar, semangat dalam berprestasi. Memiliki inisiatif membangun kemandirian, berani menampilkan diri dengan percaya diri, baik itu salah atau benar mereka sudah mau mencoba. Memiliki rasa ingin tahu bagaimana apa yang mau kita lakukan biasanya anak-anak itu berusaha untuk mendekati kita. Bu, hari ini kita mau ngapain? Nah, itu adalah rasa ingin tahu apa yang mau kita kerjakan hari ini. Untuk selanjutnya adalah kemampuan leadership atau memimpin. Jadi mungkin kita bisa mengamati bersama di kelas kita. Kalau kita bertanya siapa yang berani dan siapa yang mau, tentunya mungkin dalam satu kelas itu ada yang tunjuk tangan. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk berani tampil itu sudah mulai tampak. Nah, hal baik ini perlu kita pupuk, kita dorong, karena kita adalah sebagai penuntun. Untuk selanjutnya adalah kemampuan IT yang lebih tinggi, karena kalau kita lihat anak-anak kita itu adalah kaum milenial yang mungkin peralatan gadgetnya lebih baik, jadi mungkin dia akan lebih berkembang daripada kita. Jadi inilah kesempatan yang baik untuk kita untuk belajar bersama. Nah, dari kekuatan murid ini ada hal yang perlu kita kembangkan. Nah, di sini kita dapat mengembangkan melalui budaya positif 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di lingkungan sekolah kita untuk budaya ini sudah baik, namun perlu kita konsistenkan lagi atau perlu kita tingkatkan kembali agar budaya ini dapat membudaya untuk kegiatan kita sehari-hari. Dan peduli, komunikatif, serta kolaboratif. Nah, ini nanti mungkin perlu kita sepakati bersama untuk kekuatan yang perlu dikembangkan di sekolah kita agar sekolah kita semakin berkembang dan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya adalah lingkungan sekolah kita yang sangat mendukung dari lokasi strategis yang mudah dijangkau, gedung dengan kapasitas luas dan sangat istimewa kalau menurut saya, Bapak-Ibu ya, gedung kita itu sudah luar biasa dan fasilitas IT-nya juga sudah baik kita manfaatkan agar pembelajaran kita lebih menarik. Dan kita juga halamannya memiliki halaman yang sangat luas, kebun sekolah yang bisa digunakan untuk bereksplorasi, memiliki kantin sehat, laboratorium, dan tempat ibadah yang menunjang karena kita dekat gereja, perpustakaan, memiliki fasilitas IT, itu berupa laboratorium, memiliki fasilitas multimedia yang lengkap, orang tua komite yang mendukung program sekolah dan gerai konsuling. Nah, Bapak-Ibu ini adalah lingkungan sekolah kita yang sangat baik, yang sudah menjadi faktor pendukung kekuatan kita untuk mengembangkan sekolah kita agar lebih maju dan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya dari pemetaan kekuatan perlu kita lakukan bersama dengan menjalin kekuatan bersama, maka akan ada strategi yang akan kita tempuh untuk mencapai atau menggapai hasil yang optimal menuju profil pelajar Pancasila dan menuju ke masa depan murid kita dan masa depan Indonesia. Nah, Bapak-Ibu inilah sedikit pemahaman saya tentang visi guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk mengembangkan sekolah kita dan khususnya untuk mengembangkan murid kita agar mereka lebih nyaman belajar di sekolah kita dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dapat kita terapkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sir Heri di modul 1.4. Kepada Sir Heri, kami persilahkan. Oke, selamat pagi Bapak-Ibu semua. Boleh angkat jempolnya dulu? Oke. Berarti semuanya masih stay tune ya. Oke. Jadi, saya hari ini kebagian materi yang terakhir yang kita dapatkan dari guru penggerak yaitu modul 1.4. Dan untuk hari ini, modul yang akan saya sampaikan ini benar-benar sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang guru ya. Jadi, di sini nanti yang akan saya bahas itu tentang budaya positif. Jadi, budaya positif ini banyak membahas tentang bagaimana cara merespon perilaku-perilaku tindakan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi, saya pribadi saja begitu saya belajar modul ini, saya langsung menyadari. Itu ya, karena baiklah. Apa panjang lebar? Karena limited waktu 7 waktu itu terbatas. Saya akan share screen dulu. Bapak-Ibu, bentar. Ya, apakah sudah tampak Bapak-Ibu? Saya berlebar. Oke, bentar. Jadi, untuk yang modul terakhir yang kami dapatkan adalah tentang eksplorasi konsep budaya positif. Dan sebenarnya ada beberapa poin yang ada di budaya positif ini. Cuma yang akan saya sharekan kepada Bapak-Ibu pada pagi ini itu adalah tentang 5 posisi kontrol. Karena saya menganggap bahwa untuk poin ini itu sangat akrat dengan kehidupan kita Bapak-Ibu ya. Baiklah, nah ini dia. Jadi, 5 posisi kontrol. Jadi, yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun terbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Yaitu dengan cara dia. Nah, dan biasanya seorang guru penghukum ini ketika menghadapi peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran atau dia lagi mau membuatkan sebuah peraturan, dia pasti bilangnya begini. Patuhi aturan saya atau awas. Atau dia juga bisa bilang, kamu itu ya selalu aja salah. Nah, itu sudah tidak boleh lagi Bapak-Ibu ya. Bahkan kita secara spontan itu mungkin agak seri, agak pernah mungkin sesekali kalian selalu bilang yang ini langganan ini, ini langganan. Kalau ngumpul pasti terakhir. Itu tidak boleh. Dan itu termasuk kategori guru yang selalu memberikan, apa ya, guru penghukum. Ya, jadi seperti itu Bapak-Ibu guru. Jadi, itu yang pertama, lima posisi kontrol yang pertama. Lalu, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Contohnya seperti ini. Jadi, ketika ada peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran, si guru ini bilang begini, Aduh, Bapak itu sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Memang nadanya lembut, tapi dalam hal ini dia kayak sedikit menyudutkan si anak. Atau ada bahkan beberapa guru itu sering yang bilang, gimana coba kalau orang tuang tahu. Itu agak sedikit gimana ya, untuk membuat peserta didik merasa terpojok, merasa bersalah. Itu kalau bisa dihindari, Bapak Ibu. Itu yang poin kedua ya, membuat orang merasa bersalah. Lalu yang ketiga, itu teman, memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Hal negatif dari posisi teman adalah, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya, atau saya pikir Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi untuk membuat sebuah relation antara guru dan peserta didik sebagai teman, itu juga tetap harus ada jarak. Jadi memang dalam proses penyampaiannya sendiri, guru sebagai teman ini, kalau seandainya mau menyuruh murid, itu dengan bahasa-bahasa yang santai. Jadi, ayo bantuin Gih. Seperti itu. Ayo cepat selesaiin. Atau seperti itu. Oke, lalu untuk yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, atau juga daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab buru dalam mengontrol murid. Nah, contoh pemantau itu misalnya begini ya. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, dia lebih merespon dengan begini. Tahu nggak apa sih yang sudah kamu lakukan? Terus dia langsung balik nanya lagi. Sudah tahu? Tahu nggak konsekuensinya apa? Nah, jadi memang kalau yang pemantau ini, gurunya memang sudah tahu. Sudah hafal di luar kepala ya untuk tata tertib sekolah. Jadi ketika si A pelanggaran ini, sebelum dia panggil siswanya yang melakukan pelanggaran, dia sudah tahu apa sih punishment yang didapat oleh peserta didik tersebut. Cuma posisinya, dia tidak mengatakan secara langsung ya. Jadi biarkan dia hanya mengelit, hanya mengontrol saja, memandu. Jadi akhirnya murid itu sadar sendiri. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, itu adalah manager. Posisi terakhir, manager adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manager telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manager, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain ya. Jadi, ya selayaknya seorang manager ya. Jadi terkadang dia lebih mengharapkan argumen-argumen dari si murid. Nah, terus tugas seorang guru di posisi manager ini hanya sebatas meyakinkan. Jadi ketika sudah ada statement dari peserta didik, dia mau apa, kita tinggal menekankan, kamu yakin? Nah, jadi seperti itu. Dan seperti yang saya ada di PowerPoint tadi bahwa posisi manager ini adalah posisi guru puncak ya, puncak. Jadi setelah yang mengalami sebagai penghukum, orang yang merasa bersalah, teman, lalu pemantau, dan ini adalah puncak. Puncaknya ya. Jadi ketika dia sudah menjadi seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, berarti dia sudah bisa memposisikan sebagai teman, pemantau, atau yang lainnya. Ya, cuma di sini agak lebih ditekankan bahwasannya posisi teman dan pemantau itu kalau seboleh saya bilang itu yang paling ini ya, paling logis, paling masuk di akal ya, Bapak-Ibu. Ya, itu saja. Jadi untuk budaya positif yang bisa saya sampaikan, karena menurut saya lima posisi, lima kontrol posisi ini, ini materi yang sangat akrab dengan kita ya, karena kita sebagai guru, sebagai pengajar itu sangat akrab sekali, hampir kayaknya pemandangan setiap hari ya, melihat peserta didik melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan di sini saya pribadi di guru penggerak ini diajarkan, oh begini toh ternyata, cara mengatasi bagaimana murid yang mengalami, dan ternyata ya beberapa sih saya sering under control ya, di luar kontrol ya, jadi kayak menyudutkan murid, itu beberapa sih sering saya lakukan sebenarnya ya, dan di sini saya baru terbuka pikiran saya bahwa oh itu gak benar, itu gak benar ya, jadi itu saja Bapak Ibu dari saya untuk budaya positif, sekarang kita kembalikan ke Ibu Riri sebagai moderator, baik, terima kasih, wah keren sekali ya, under control, seri-seri, memang, memang itu sering saya amati, ya, baik, keren sekali ya, teman-teman, Bapak Ibu Guru, terus terang, terus terang, putus-putus Ibu, baik, terima kasih, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan ya, presentasi dari Ibu Leni, Ibu Leni yang tentang guru seperti petani, kemudian Memelda, tentang visi-misinya, khususan juga, powerpoint-nya yang keren ya, bisa dibagi itu ilmunya, dan seri-seri yang tentang budaya positif, di taman banyak bunga mawar, bila tidak disiram, akan layu, mari kita merdeka belajar, jadikan Indonesia maju, baik, ada dua pertanyaan, maaf, ada dua kesempatan untuk bertanya, tadi Memelda sudah menempekan, karena waktunya terbatas ya, jadi saya berikan dua kesempatan untuk dua penanya, silakan, siapa akan bertanya kepada empat guru calon penggerak kita yang keren ini, silakan, mungkin boleh mungkin boleh penanya atau menanggapi ya Bu Riri ya, saran, kritik, boleh, enggak, baik, nah ini ini ada guru yang sudah lulus ya, jadi penggerak, Bu Li ya, silakan mungkin ada satu statement, boleh satu kalimat tentang guru penggerak, dan nanti dilanjutkan Bu Elisabeth, ya, ada satu kalimat, satu statement untuk kita semua, silakan, Bu Li ya, Oh Bu Elisabeth, silakan, oke, terima kasih, ya, iya, terima kasih Bu Riri, apakah kedengeran suara saya? ya, baik, selamat pagi, Bapak, dan Ibu guru semua, terbukungnya untuk pengantangan para CQP, selamat pagi, salam dan bahagia, kita mau salam guru penggerak dulu ya, ya Pak, guru penggerak, merdeka, belajar, belajar, guru penggerak, Indonesia, belajar, maju, Indonesia maju, iya, semangat ya, masih pada semangat ya, ya, dari, pemakaran yang telah teman-teman berikan tadi, itu semuanya sudah hebat-hebat semua ya, karena memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, Pak, satu statement dari saya sih, ada sumber berharga yang dimiliki semua guru, itu adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain, oleh sebab itu, tanpa kolaborasi, maka pertumbuhan diri kita akan dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, pesan saya, selama mengikuti JVB, para guru-guru hebat itu harus saling berkolaborasi, bulatkan tekat, dan bulatkan niat, bahwa yakinlah, Bapak dan Ibu guru yang terpilih itu akan dapat menjalani semua kegiatan selama sembilan bulan ini, sampai dengan selesai, dengan nilai yang amat baik, seperti yang sudah kami berikan dari Pak Gustaf dan saya sendiri, dan saya yakin juga, para pelopor di angkatan empat ini bisa lebih baik dari kami. Itu saja sih. Saja Ibu Riri. Oke, keren. Merdeka belajar, Indonesia maju. Nah, sekarang keirannya Ibu Elizabeth. Silakan Ibu Elizabeth Muriati. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada suara Ibu saya? Ada, ada. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Riri, Maharshi, salam jumpa. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan tepuk salut dulu untuk guru-guru CGP di TKSD dan SMP Safirus 3. Kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Tepuk salut. Salud. 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 saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih saya bisa bergabung di sini. Saya bisa mendengarkan paparan dari Bapak Ibu semuanya di CGP angkatan 4 di TKSD SMP 13. Semoga nanti bisa menggerakkan dan mengembangkan TKSD dan SMP sekolah kita masing-masing. Statement saya dari paparan Bapak Ibu semuanya tadi tentang filosofi Kihajar Dewantara dengan tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dengan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan merdeka belajar itu nantinya dengan didukung oleh nilai dan peran kita sebagai guru penggerak yang kita tularkan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi kita bisa mewujudkan profil murid yang berkarakter Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Masa gotong royong mandiri kreatif berkebinakaan global bernala kritis dan mandiri dengan selalu menumbuhkan budaya positif dan dengan strategi disiplin positif guru bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang aman nyaman menyenangkan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik dan kita selalu berpikiran positif bahwa anak itu unik dan mereka mempunyai kodrat yang kita bisa tuntun untuk menggali bakat dan talenta mereka sehingga karakter murid akan tumbuh dengan baik dan nantinya sekolah kita akan terus maju dan berkembang terima kasih ibu Riri Maharshi dan bapak ibu semuanya atas kesempatannya bisa mendengar ibu bisa mendengar ibu halo ibu terima kasih selamat baik ada kesempatan untuk dua penanya silakan bila ingin bertanya apakah apakah ada karena kadang yang kita pelajari begitu sampai di lapangan sangat berbeda nah siapa tahu mereka punya jurus-jurus untuk menangani yang ada di lapangan yang kita hadapi bapak ibu apakah ada pertanyaan atau mungkin nanti bisa ditanyakan setelah webinar ini selesai begitu bu Leni bagaimana bu Leni ya kalau tidak ada kita langsung tutup saja bu Riri kita tutup ya saya bu saya bu oh ada silakan siapa yang ingin bertanya saya bu oh guru pengira sebenarnya pertanyaannya simpel sih cuman saya ingin mendengar aja ya dari rekan-rekan CGP saya ingin tahu dan biar juga bisa sharing ya sama teman-teman yang lain biar yang lain juga bisa ikut tertarik menjadi guru penggerak yang ingin saya tanyakan khususnya untuk berlima para CGP saverius ini sebenarnya hal apa sih yang paling bapak ibu rasakan yang paling menyenangkan selama mengikuti modul 1 ini baik dari modul 1.1 1.2 1.3 sampai dengan 1.4 dan sampai ke loka karya bagian dari keseluruhan itu mana yang paling bapak ibu senang atau merasa yang paling menyenangkan dalam diri bapak ibu setelah itu apa sih manfaatnya seperti itu itu saja bu riri baik silakan buleni mungkin bisa mewakili teman-teman oke baik saya nyambin sebelah saya agak ada suara-suara sambilan saya nanti nanya terima ibu ibu ludo boleh oke ibu ini bersemangat baik ibu liah kalau saya yang paling yang paling kena hati sebenarnya pertama kami ini 9 bulan itu apa sih kayak orang hamil gitu kan sampai mahirkan apa sih yang dijalani gitu bisa enggak sampai akhir sampai finish dengan kegiatan yang banyak tugas yang banyak seperti itu saya sangat berkesan di modul 1 1.1 yang memang saya presentasikan tadi saya sangat menyentuh hati pada saat kita diibaratkan sebagai seorang petani tadi oh berarti itu juga berada terhadap anak saya oh berarti saya punya anak atau siswa itu apalagi seperti kita tahu ya pelan saya itu paling tidak disuka paling anak-anak itu paling tidak suka karena tidak bisa nah dulu saya masih lah memikirkan kok enggak bisa kayak gitu aja enggak bisa gitu kan ngitung kan mudah tetapi saya selama mempelajari ke hari yang sebagai seorang petani oh berarti tugas kita itu bukan hanya mentransfer ilmu ya menuntun anak ini tadi sesuai dengan minat dan bakat yang dia punyai enggak bisa dipaksa anak itu bukan seperti kertas kosong sesuka ke hati kita sebagai guru atau sebagai orang tua untuk membuat gambar apapun yang kita ada di pikiran kita nah disitu saya mulai tertarik oh berarti kalau siswanya memang bakat minatnya ditarik ya di bola di futsal berarti kan bakatnya disini enggak bisa kita paksain dengan pelajaran tematika termasuk saya enggak bisa dipelajari dengan dipaksa dengan bahasa inggris karena saya enggak suka ya nah dengan mempelajari modul ini secara ekologi kita lebih memahami ya lebih memahami anak-anak kita menurut kita dan lebih memahami karakter anak kita di rumah ya berarti anak kita dikembangkan di minatnya yang mana seperti itu jadi kita harus menyapa ya apa namanya menyapa anak halo kamu apa kabar nak kamu hari ini ganteng ya seperti itu dan kita juga tidak lupa sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi siswa kita itu Bu Lia kalau saya terima kasih oke Bu Leni terima kasih keren saya dapat besar Bu Riri iya iya benar iya karena ini putra dari Bu Leni itu kan diharapkan suka matematika karena bapaknya matematika ibu nya matematika jadi anak itu senjata makan Tuhan oke Bu Ludo silahkan silahkan kalau mau bertanya Bu Ludo hanya dua pertanyaan ya pertanyaannya sebetulnya pertanyaan tapi juga stimulus ya jadi tadi dijelaskan mengenai model pembelajaran bab ya tadi saya dengar tadi tadi kan dijelaskan secara teori mungkin baik misalnya kalau ada ini terlibatkan lagi ini entah yang model kedua atau model ketiga itu masih tetap disertakan tapi tolong dibuatkan roleplaynya kali sehingga dibuatkan di video sehingga teman-teman jauh lebih ngerti maksudnya daripada penjelasan maksud saya begitu karena ini menarik model tentang bab jatadi barangkali kalau misalnya di antara para CGP ini tadi sudah berlatih dulu dengan roleplay gimana sih caranya menerapkan bagja itu gitu kan di roleplay kan kemudian dibuatkan video lalu penjelasan tentang bagja ini loh seperti ini kurang lebih jadi teman-teman jauh lebih lebih nyut gitu kayaknya seperti itu saya tertarik soalnya tentang bagja tadi ya saya ingin kalau misalnya kita bisa nanti ke depan ada pengibasan lagi yang kedua mungkin itu disertakan gitu tentang model pembelajaran bagja supaya ini memang menyerah ke pengibasan itu benar-benar menggigit gitu istilahnya jadi teman-teman yang tidak ikut CGP tahu betul gitu maksudnya saya kira itu sih supaya jelas maksudnya apa penjelasan bagja tadi di rollplay kan akan jauh lebih menarik terima kasih selamat pagi oke terima kasih Bu Ludo nah ini teman-teman CGP satu tantangan ya sudah bagus powerpointnya sudah bagus presentasinya satu lagi rollplay ayo lagi nah ya baik terima kasih mungkin sebelum ke penanya yang berikutnya saya akan menanggapi sedikit menanggap bapak ibu mohon maaf untuk mohon di mute oke bapak ibu saya akan menjelaskan tentang model bagja yang kebetulan tadi saya bahas benar sekali Bu Ludo itu memang itu mungkin rencana dari kami karena sekarang ini kami lagi mempelajari model yang mau kita buat seperti apa dan ini nanti membutuhkan sebuah proses proses karena nanti akan ada kaitannya di lokakarya ke delapan ya gak salah ya bapak ibu itu nanti tentang visi yang kita buat di sekolah kita itu apa nanti akan ada aksi nyatanya kalau sekarang memang kita diminta untuk membuat dulu apa namanya mengartikulasikan dulu kira-kira apa yang mau kita buat untuk sekolah kita nah mungkin ini gambaran sedikit karena memang tidak saya tampilkan di model bagja ini apa yang mau kita buat salah satunya adalah meningkatkan keberanian berpendapat anak nah jadi kita bisa membuat apa saja yang berkaitan dengan perkembangan anak nah disini saya mencontohkan satu tentang meningkatkan keberanian berpendapat anak nah ini dibuat dengan model bagja nanti mungkin bapak ibu yang lain bisa melihatnya dari tugas yang kami buat itu seperti apa dimulai dari buat pertanyaan kenapa anak tidak berani yang berpendapat begitu bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk menumbuhkan sikap berani nah ini mungkin salah satu gambaran dan ini memang alurnya sangat panjang bapak ibu jadi di kesempatan saya menyampaikan materi tadi memang saya tidak menampilkan karena sangat panjang dan membutuhkan waktu yang banyak begitu mungkin untuk model bagja ini untuk selanjutnya bisa nanti kita share aja kira-kira apa yang sudah kita menggunakan supaya bapak ibu guru yang lain juga lebih memahami apa sih yang mau kita buat untuk perkembangan sekolah kita perkembangan kita melalui model bagja ini begitu begitu ibu riri dan ibu rudo oke ya terima kasih baik kita akhiri saja ya karena ini sudah pukul 9 melewat 10 jadi sungguh sangat luar biasa ya kompleks kita ada 5 lho 5 guru tidak semua sekolah Saferius ada yang berani karena ini 9 bulan kemudian 306 JP kalau sudah angka kreditnya tinggi sekali ini kemudian ada juga membuat mind mapping ya itu luar biasa kita pun mungkin harus membuat memeras otak untuk membuat mind mapping kemudian pengorbanannya ya di tengah PJJ dan sebagainya saya yang sudah purna bakti pun kagum sebetulnya ingin juga ikut tapi usia tidak tidak mengizinkan begitu baiklah hindari kerumunan orang banyak agar tetap menjaga kesehatan mari kita mengikuti guru penggerak agar maju dunia pendidikan khususnya Saferius 3 baik sebelum kita mengakhiri webinar ini ada webnya di screenshot mungkin untuk dokumentasi kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan kata yang kurang berkenan nanti doa penutup akan ditutup oleh Bapak Barasah itu saja silakan mendokumentasikan Bapak Ibu mohon kameranya di open camera silakan open camera untuk dokumentasi kompleks kita safer hijau mohon berkenan untuk membuka pulakan open camera semuanya iya kita masker boleh maskernya boleh satu dua satu dua tiga lagi sekali lagi lagi cempolnya dua Bapak Ibu cempolnya tebarkan ya oke terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkena meluangkan waktunya berikan applause untuk mereka berlima Bapak Ibu tepuk salut 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 profisial untuk TGP profisial untuk guru penggerak Ibu Lihah baik terima kasih kita rindu Pramuka ya Bapak Barasa saya persilakan untuk memimpin doa penutup silakan Bapak baik Bapak Ibu selamat pagi semuanya terima kasih kebersamaan kita pada hari ini itu rangkaian webinar yang telah dilaksanakan oleh Ibu Guru calon penggerak dapat berjalan lancar dan sekarang kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Amin Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas kasih dan berkat anugerahmu yang telah terdapatkan dalam temukan kami sehingga seluruh rangkaian kegiatan webinar kami kami hari ini dapat berjalan lancar aman dan terhindar dari segala gangguan apapun semoga materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru calon penggerak dapat bermanfaat dalam kondisi masing-masing dan dapat kami aplikasikan di unit sekolah kami masing-masing berkatilah kami semua agar melalui proses webinar ini kami seluruh Bapak Ibu Guru yang bekerja di kompleks TKSD SMP Bersetiga Pelembang dapat bersatu hati dalam mewajukan pendidikan di sekolah kami masing-masing terima kasih Tuhan segala doa dan yang syukur kami kami aturkan kepadamu melalui perantaran putramu Yesus Kristus Amin dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Terima kasih Bapak Berasa Baiklah Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya secara virtual pada webinar ini mungkin untuk selanjutnya rekan-rekan kita juga akan mengadakan webinar lagi dengan materi yang lebih menarik Akhir kata selamat pagi Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru Saya undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan kata Terima kasih Sayonara Sayonara Selamat semua Kemangat CGP dan GP Semangat 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 Buat teman-teman Elisabeth Nuriyati Terima kasih Maksudnya 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 Ibu Maksudnya 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 Maksudnya